Pihak Galih Ginanjar mengelak bau ikan asin bukan soal organ intim virus tapi merujuk makanan. Dilarsir Warta Kota, polemik kasus bau ikan asin rupanya semakin viral selama satu minggu belakangan ini. Kasus bau ikan asin ini merupakan persetiruan antara pesenetron Galih Ginanjar dan virus Arafik. Mereka adalah mantan suami istri yang kini sudah bercerai. Polemik bau ikan asin ini Galih Ginanjar diduga melakukan keginaan kepada virus Arafik seputar masalah ranjang selama mereka menikah beberapa tahun lalu. Puncak polemik bau ikan asin ini semakin memanas setelah virus melaporkan Galih Kepulau dan Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. Setelah bungkam beberapa hari akhirnya Galih Ginanjar dan pihaknya buka suara terkait polemik bau ikan asin. Ditemui di gedung TransTV Jagalan Kapten Tendrian. Mampang, Perapatan Jakarta Selatan Rabu 3 Juli 2019 Galih mengatakan bahwa dirinya menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum yakni Rihat Kota Barat dan Tim. Rihat Kota Barat yang ditemui di waktu yang sama mengatakan bahwa dugaan hinaan Galih mengenai bau ikan asin bukan bermaksud mengarah kepada organ intil virus. Masalah ikan asin itu saya tanya kepada Pak Gali kan? Yang viral sekarang ini masalah ikan asin sesungguhnya apa maksudnya itu? Apa yang ada di pikiran dan hatimu? Gitu kata Rihat Kota Barat. Nah, yang Pak Gali maksud itu hari ini buka tudung saji, ada ikan asin, besok buka lagi, ikan asin, kan itu aja, 3 kali kan itu kan tambahnya. Rihat mengaku bahwa yang dimaksud oleh Gali adalah masalah makanan, bukan permasalahan organ intim seperti opini publik selama ini. Jadi gini, saya melihat secara utuh video itu tidak ada satu kata pun dari Gali mengarah ke organ intim. Kalaupun ada viral itu adalah penggiringan opini dan pengarahan, bisa kita buktikan itu ucapnya. Ketika wartawan menanyakan apakah bau ikan asin itu adalah organ intim virus atau bukan kepada Gali, suami selebriti Barbie Kumalasari itu hanya diam saja. Hmm, ungkap Gali, gilang jar seraya melunduk. Itu kan awalnya masalah gigi ya. Coba deh jelasin timpal Barbie ditemui di tempat yang sama. Diberitakan sebelumnya, Gali gilang jar secara belak-belakan mengumbar masalah lanjangnya ketika masih menjadi suami dari virus Arafik. Memang Gali gilang jar pernah menjadi suami dari virus Arafik. Mereka menikah pada 5 Mart 2011. Dan penikahan mereka berakhir pada tahun 2014. Tiga tahun mereka, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama King Fas Arafik. Gali mengatakan bahwa bagian intim virus dianggapnya bau ikan asin. Hal itu ya katakan di dalam kanal Youtube Ray Utami yang diunggah beberapa waktu lalu. Publik pun geger atas ucapan Gali. Hal itu dianggap sebuah ucapan sampah yang diutarakan oleh suami dari selebriti Barbie Kumalasari. Karena Gali dianggap tidak layak mengumbar masalah lanjangnya dengan bekas istrinya. Karena hal tersebut tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Sementara itu ucapan Gali membuat virus geram. Suami virus Sony naik pitam dan meminta Gali untuk meminta maaf kepada virus dan juga publik atas ucapannya. Karena sudah diberi waktu, akhirnya virus dan Sony berencana mempolisikan Gali atas ucapannya yang diduga sudah melakukan penyemaran nama baik. Dan terbukti pada tanggal 1 Juli 2019, virus Arafik dan kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris telah melaporkan Gali Kinanjar ke Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!